press the red subscribe button and turn on the bell image Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami semoga dalam keadaan sehat selalu baiklah pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi perihal dengan perkembangan untuk pengangkatan ataupun juga progress ya penetapan IP3K dan tentunya teman-teman ingin tahu ya bagaimana atau jadwal penyerahan SKP3K dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman menafatkan informasi informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah ada informasi yang sangat mengembirakan ini ada beberapa daerah diantaranya ribuan guru yang lulus pasca sanggah P3K yang saat ini sedang mengisi DRH ya sudah sudah mengisi DRH ya sedang menunggu ya penetapan di P3K mulai bikin rekening gaji apakah bulan Juni atau bulan Juli rapelan rapelan? nah kita simak informasinya nah ini langsung dari Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ribuan guru yang sudah lulus pasca sanggah di P3K 2022 sudah menyelesaikan pengisian daftar riwayat hidup Alhamdulillah ya teman-teman semuanya mereka merupakan bagian dari para peserta lulus yang sudah selesai mengisi DRH sejak 10 Mei 2023 yang lalu Sekretaris Jenderal Forum Pegawai Pemerintah atau FPPK Kabupaten Bogor Dini Sukmajaya mengatakan setelah pengisian DRH dilanjutkan dengan pengisian pembuatan nomor rekening gaji dan tentunya ini adalah instruksi ya langsung dari pemerintah Kabupaten Bogor itu sendiri saat ini untuk penggajian menggunakan Bank Tegar Beriman atau BTB milik pemerintah Kabupaten Bogor tidak lagi menggunakan BJB kami membuat rekening gaji P3K di BTB yang sudah berdiri sejak 2016 dan pembuatan rekening ini selanjutnya dilakukan secara serempak dan dipusatkan di gedung Setda Tegar Beriman Kabupaten Bogor bulan ini sementara itu Ketua Forum P3K Kabupaten Bogor Ibu Maisi Lukitasari mengaku telah mengkonfirmasi ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM bahwa dari 3039 guru PS1 yang sudah menyelesaikan pengisian DRH sebanyak 2982 orang nah sebagaimana yang kita ketahui perjuangan dari Ibu Maisi Lukitasari dan kawan-kawan ini membuahkan hasil ya di P3K tahun 2022 lalu di Kabupaten Bogor itu mencapai angka 2980 orang yang lolos dan sudah menyelesaikan pengisian DRH diantaranya guru honorer yang mengundurkan ini sebanyak 54 orang dan meninggal sebanyak 3 orang Alhamdulillah ya patut disyukuri atas perjuangan dari kawan-kawan Forum P3K Kabupaten Bogor tentunya ini patut diafresiasi dan teman-teman silakan untuk mengikuti jejaknya ya terus menekan pemerintah daerah sehingga nantinya ada 3000 guru honorer di Kabupaten Bogor yang lolos khususnya untuk V1 nah guru honorer yang mengundurkan diri tersebut dikarenakan penempatan yang sangat jauh dia menambahkan sesuai informasi dari dinas pendidikan meskipun nanti di SK P3K masih tercantum penempatan sesuai dengan akun para guru V1 diminta tidak panik sebab dinas pendidikan Kabupaten Bogor tetap mengupayakan yang terbaik dan tidak akan merupikan guru honorer jadi ada diskresi mungkin ada kebijakan ya di pemerintah daerahnya ketika nanti di akun ketika di akun SSJSN itu penempatan mungkin di luar domicili yang sangat jauh namun pemerintah Kabupaten Bogor terus mengupayakan supaya dekat dengan domicili dan tentunya yang terbaik dan tidak akan merupikan guru honorer lainnya Kang Baden Sapan Akrab Deni Submajaya menambahkan forum P3K Kabupaten Bogor ini sangat berharap PMT guru ditetapkan Mei 2023 nah seperti yang dinyatakan oleh Pak Biba Hariwabi sana atau PLT kepala BKN bahwa usulan penetapan PMT adalah kewenangan pejabat pembina kepedawean atau PPK jadi bukan dari BKN jadi teman-teman silakan untuk mendorong pemerintah daerahnya agar TMT itu minimal bulan Mei sekarang tentunya kalau sudah di bulan Mei TMT nya akan mendapatkan gaji rapelan dan gaji ke-13 tentunya ketika SK nya misalkan terbit Agusus ataupun bulan Juli nah ketika TMT nya itu atau SPMT itu pada bulan Mei tentunya teman-teman akan mendapatkan gaji rapelan ya nah jadi teman-teman silakan segera berdorong pemerintah daerahnya atau berkomunikasi karena yang menentukan TMT itu adalah PPK atau Pejawab Penjagaan Kepenggeran bukan dari BKN jika TMT per 1 Mei ujar Kang Baden maka guru-guru bisa menerima rapelan gaji pada bulan Juli begitu juga bulan Juli mendatang dan mereka bisa menerima gaji ke-13 ini sudah ada titik terang dari pemerintah Kabupaten Bogor melalui Sapaan Akrab di Nisukma Jaya bahwasannya dia menegaskan pernyataan dari Kepala BKN meneruskan dari Pak Bimahari di sana bahwa usulan penetapan TMT itu adalah hak dan kewenangan ataupun kewenangan dari Pejabat Pembina Kepegawaian adalah PPK kalau di Kabupaten atau Kota berarti gubernur atau wali kota kalau provinsi berarti gubernur seperti itu jadi yang menentukan TMT intinya adalah pemerintah daerahnya ketika pemerintah daerahnya menetapkan tanggal 1 Mei ataupun bulan 1 Juni maka ketika teman-teman mendapatkan SK di bulan September ataupun juga Agustus jadi gaji tetap dihitung pada TMT tersebut seperti itu jadi silakan teman-teman untuk mendorong pemerintah daerahnya untuk menetapkan TMT pada bulan Mei ataupun 2 Juni seperti itu nah ini informasi juga bagi guru-guru yang lus PG tanpa formasi P3K demo lagi Mas Nadiem dan Mimpan RB menjadi targetnya nanti guru-guru yang lus PG ini terus berjuang mendapatkan selayaknya menjadi guru yaitu P3K di tahun 2023 ini demo ini akan dipusatkan di Jakarta menurut Cium Ngo Nara pengurus pusat guru lus PG agenda aksi 16 Mei dibusatkan di Komisi 10 DPR RI Kemenpan RB maupun juga Kemenikbudistek guru yang lus PG tanpa formasi dari berbagai daerah akan berdemo lagi dan ini terpaksa kami lakukan karena belum ada tanda-tanda kebijakan yang berpihak kepada kami selamatkan guru P1 karena telah mengikuti program pemerintah yaitu seleksi P3K kami minta transparansi dari Panselas dalam hal ini antaranya adalah Komisi 10 Kemenikbudistek dan juga Kemenpan RB menagih janji Kemenikbudistek Nadi Makarim untuk memenuhi formasi jika Pemda tidak memenuhi atau tidak membuka formasi kami menagih janji Mas Menteri untuk top up formasi P3K 2023 begitu juga Pemenpan RB yang dimandatkan Presiden Jokowi untuk menuntaskan guru-guru honorer ini Wakil Presiden C.H.J. Pantamin berharap tinggas Indonesia sebenarnya yang kita ketahui teman-teman semuanya bahwasannya Mas Menteri Nadi Makarim dalam hal ini telah berjanji pada WPGRI tanggal 3 Desember 2022 bahwasannya menjanjikan akan mengisi formasi guru 2023 jika usulnya minim dia mengatakan kebijakan itu sudah mendapatkan restu Presiden dan itu kalau tidak salah dihadapan Pak Jokowi selain itu ada jaminan soal gaji P3K guru bahwa pemerintah pusat akan mentransfer uangnya jika Pemda sudah mengangkat guru honorernya menjadi ASN dan itu adalah janji dari Mas Menteri Nadi Makarim di depan para guru honorer dan Pak Presiden pada waktu itu dan mudah-mudahan teman-teman teman-teman semuanya yang akan berdemo besok mendapatkan minimal satu kebijakan ya satu kebijakan dari panitias reksi nasional terkait dengan formasi P3K tahun 2023 ini nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh